Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Dimas Indra Khailja Jangan lupa di subscribe, like dan tekan loncengnya Untuk terus mengikuti perkembangan konten-konten kami Bukan hal yang biasa jika tanah air menjadi tempat destinasi untuk berwisata dengan wansa alam Di pinggiran kota Medan ada beberapa destinasi sawah yang harus kalian kunjungi Destinasi bertema sawah ini sedang ramai-ramainya dibicarakan di media sosial Berikut rangkumannya Yang pertama wisata sawah Paloh Naga Objek wisata ini berada di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Lambu, Kabupaten Deli Serdang Pada wisata Paloh Naga ini Anda akan dihadapkan pada hamparan hijau yang tak kalah dengan imajinasi yang dicetuskan oleh tayangan televisi Betapa tidak, area persawahan bisa dilintasi karena terdapat jembatan bambu Di tempat ini Anda sangat menyesal jika tidak mengabadikan momen dengan bersuafoto dengan latar belakang persawahan dan hijau Memang agrowisata Paloh Naga Deli Serdang ini merupakan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tariknya Jika Anda berada di sini, maka Anda akan disuguhkan dengan hijau petak-petak sawah yang membentang luas pemandangan mata dan menyegarkan Selanjutnya ada sawah lukis di Binjai Binjai selalu menawarkan destinasi kreatif yang tiada habisnya Salah satu wisata yang baru dikeluarkan yakni sawah lukis Berkunjung ke lokasi tersebut, kamu bisa menemukan tempat goes dan latar keindahan warna-warni tanaman pad Sawah lukis adalah tempat wisata terintegrasi di desa Cengkeh Turi, Binjai Utara Yang memiliki keistimewaan tersendiri Destinasi tersebut juga menyajikan pemandangan padi berwarna-warni Selain tawarkan jalur asik untuk bersepeda, kawasan ini juga dicitrakan sebagai tujuan berlibur bagi kalangan muda-mudi maupun keluarga Sekilas sawah lukis Binjai ini sedikit mirip dengan Tamboa di Jepang Yang tersohor karena mengubah lahan sawah menjadi kanvas lukisan Yang ketiga ada wisata sawah Pundan Rejo di Tanjung Morawa Beberapa waktu yang lalu wisata Pundan Rejo di Tanjung Morawa menjadi viral di media sosial Wisata ini terletak di desa Pundan Rejo Ketamatan Tanjung Morawa dari Serdak Ada berbagai fasilitas yang ditawarkan di tempat wisata ini Mulai dari jembatan kayu yang dicat berwarna-warni Tempat duduk yang dihiasi dengan bunga-bunga Serta ada juga perahu bebek yang bisa membawa pengunjung menyusuri sungai di kawasan tersebut Wisata sawah Pundan Rejo ini dibuat oleh remaja kreatif setempat yang didukung oleh warga sekitar juga Kemudian tidak disangka-sangka usaha mereka ternyata mampu diminati orang banyak dan mendatangkan pemasukan ekonomi Kampung wisata sawah di Pematang Johar Meski terbilang wisata baru, kampung wisata sawah tersebut sudah ramai dikunjungi wisatawan Tidak hanya menawarkan pemandangan asri dan hijaunya tanaman padi Wisata sawah Pematang Johar juga menyediakan spot-spot menarik untuk berfoto Spot-spot ini pun dibuat dari kayu dan bahan-bahan alami Sehingga kesan alami dan asri tetap ada di sini Ada jalan yang terdiri dari tiang-tiang bambu Tiang-tiang bambu ini menyambut sepanjang kurang lebih 50 meter Di bagian atasnya terdapat bentuk seperti kubah dua dimensi Yang mana dibuat tiang-tiang ini tampak lebih tinggi Jangan khawatir jalanan becek karena wisata sawah Pematang Johar telah melengkapi dengan wahana jembatan di tengah sawah Pengunjung dapat berjalan santai sambil menikmati semilir angin Demikian empat objek wisata sawah yang berada di pinggiran kota Medan Jika Anda memiliki waktu ataupun kesempatan liburan Tunggu apalagi Anda bisa menyabangi wisata sawah Demikian konten ini kami buat mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh